Dauwi pun kanji Nabi Muhammad SAW Dari semua kanji Nabi ini ku Kesejahteraan ala afiyatu ala asrati'ah Ala as-asrati'i Keselamatan atau kebahagiaan Kesejahteraan ini kabai wantan sedoso Rauwi pun dibahas Senggangsal sejahtera wantan ingdunyo Senggangsal sejahtera wantan akhirat Sengsejahtera wantan dunyo Niku termasuk ilmu Wenggada ilmu niku sejahtera Orang punya ilmu itu hidupnya sejahtera Yang kedua Beribadah kepada Allah Wenggurib ibadah nangguniku siya Allah Niku uribi bahagia Yang ketiga Sabar menghadapi cobaan dan ujian Wang iso sabar menghadapi sedaya Sedoyo masalah Sedoyo ujian cobaan dan dunyo niku Sangat sabar Wang niku dipenuas tani bahagia Sejahtera Seng nomor sekawan Bahagia nuk dunyo niku Mendapatkan rezeki yang halal Oleh rezeki ha Halal Senajano Akeh Sengpenting ha Halal Seng nomor gangsal Sejahtera dunia itu Syukur atas menerima Nikmat saking Allah Akeh syukurin Nanggunikusti Allah Niku termasuk bahagia dunia Bahagia di akhirat Diterangkan kalau ini Seng pertama Kedatangan malaikat maut Dengan rahmat Ketika roh niku dicabut Niku kali malaikat maut Niku sangat halus Niku mengerasa Nusakiti Niki Wong Seng Mendapatkan kesejahteraan Akhirat Nah niku dicabut Roh kulopanjen Niki Mauten Nengan rosoni Dengan sangat halus Malaikat mencabutnya Seng nomor kali Malaikat mungkarnakil Di alam kubur Niki Mauten ngagetakan Mauten medeni Niki Datang Wong Seng Bahagia akhirat Nggak menakutkan Biasanya kalau orang yang Hidupnya Lalu bertemu Dengan Penuh dengan Banyak dosa Penuh dengan Kejelekan-kejelekan Ketika dimasuk alam kubur Dia merasa ketakutan Ketakutan dengan Datangnya Malaikat Mungkarnakil Tapi orang yang Husnul Khotimah Orang yang bahagia Akhirat Dia merasa Nggak Merasa takut Nggak medeni Malaikat mungkarnakil Itu yang nomor kali Yang nomor tiga Bahagia dunia Bahagia akhirat itu Tidak ada ketakutan Di hari kebangkitan Ketika manusia itu Dipangkitkan Dari alam kubur Semuanya itu Merasa takut Takut yang Sangat-sangat takut Sampai tidak bisa Sampai Lupa Terhadap Semua Keluarganya Pasangan hidupnya Anak cucunya Lupa semua Dia merikirkan Dirinya sendiri Orang yang Bahagia Akhirat Sejahtera Bahagia Dia tidak punya Merasa takut Ketika dibangkitkan Di alam kubur Kemudian yang keempat Dia hapus Kejelekannya Ini Ini Yang nomor papat Ini Ini Watumha Tumha Sayi'atuhu Watubbal Wahasanatuhu Jadi orang yang Sejahtera Akhirat itu Nanti Kejelekannya Dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Watubbalu Hasanatuhu Dan diterima Amal Kebaikannya Diterima Amal Lapie Amal Elei Dibusak Ambil Khususya Allah Niki Wongseng Husnul Khotimah Orang yang Mendapatkan Kebahagiaan Akhirat Yang terakhir Walhumisu Yamurru Alasiroti Kalbarki Yang nomor lima Wongseng Sejahtera Akhirat Niku Besok Nalikong Wotan Sirotol Mustakim Kalbarki Lami Seperti Apa itu Ledek Seng Mencilat Niku Cepat Lap Muten Niki Niku Orang yang Husnul Khotimah Ketika Terjalan Terjalan Di atas Sirotol Mustakim Dia cepat Sebagai Kilat Menyambar Lap Terus dia Dia masuk Surga Dalam Keadaan Selamat Selamat Miku Bahagia Sejahtera Dunia Akhirat Selamat Terima Terima kasih.